Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Laki-laki itu merupakan pemimpin bagi para wanita Di sini ya para ulama tafsir menyebutkan pemimpin dalam rumah tangga Ataupun pemimpin dalam sebuah organisasi Ataupun ya dalam sebuah negara Itu maksud daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi para wanita Menunjukkan bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin bukan wanita Begitu pula ya Nabi s.a.w. menyebutkan Tidak akan pernah berhasil atau beruntung suatu kaum Yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita Menunjukkan bahwa di sini Nabi s.a.w. menegaskan bahwa Pemimpin adalah seharusnya itu adalah kaum pria Itu merupakan fitrahnya Itu merupakan fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan bagi manusia Nah bagaimana kalau seandainya ya pemimpin kita perempuan Apakah kita berdosa tentunya bukan kita yang mengangkatnya Tapi orang-orang yang sengaja memilih pemimpin yang perempuan Tentunya dia telah menyisih daripada syariat agama kita Yang Allah perintahkan bahwa Yang ndaklah laki-laki sebagai pemimpin para wanita Nah begitu pula kalau kita bekerja di sebuah lembaga Pemimpinnya wanita itu bagaimana? Sekali lagi bukan kita yang menetapkan dia Bukan kita yang memilihnya Tidak ada salah di antara kita Atau tidak ada Kita tidak memiliki dosa di situ Tidak ada memiliki kesalahan di situ Maka kalau kita bekerja silahkan bekerja secara aman Wallahu ta'ala